Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel RW Dias Tomo dengan saya Rifqi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara untuk men-setting FD di sepeda MTB yang mempunyai triple chainring alias 3 chainring. Chainring besar, chainring tengah, sama chainring paling kecil. Jadi, ini MTB yang triple chainring. Sebelumnya, saya sudah pernah bikin video mengenai cara setting FD, tapi untuk sepeda road bike yang dimana itu double chainring. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membantu di pemirsa yang kesulitan bagaimana cara untuk men-setting FD di sepeda MTB atau sepeda yang triple chainring. Nah, jika teman-teman perhatiin, di sini ada chainringnya itu ada 3 ya. Chainring kecil, chainring tengah, sama chainring terbesar. Nah, ini cara men-settingnya itu gampang banget ya, teman-teman. Jadi, yang pertama itu, rantainya ini kita pindahkan dulu ke sprocket yang paling besar ya, teman-teman. Ini kita shifting ke sprocket yang terbesar dulu untuk RD-nya. Nah, yang untuk bagian FD, ini kita pindahkan ke chainring yang paling kecil ya, teman-teman. Nah, ini yang bagian depan dulu ya, kita pindahkan ke chainring terkecil. Nah, yang belakang sekarang kita pindahkan ke sprocket paling besar. Oke, jika sudah, ini di FD itu biasanya ada baut pengait untuk ke kabel shifter. Nah, ini kita copot dulu ya, teman-teman. Kita lepaskan. Kita lepaskan supaya nanti gampang men-settingnya. Pastikan FD sudah di posisi terkecil ya, teman-teman. Nah, ini kita lepas dulu. Oke, sampai kabelnya lepas. Nah, ini kabelnya sudah lepas. Ini biarkan saja. Kalau sudah, kita diamkan saja. Sekarang kita pindah ke bagian FD-nya lagi. Nah, teman-teman, untuk men-setting FD, yang utamanya itu tadi sudah ngelepas kabel, kabelnya sudah tercopot. Nah, ini sekarang kita setting ketinggian, teman-teman. Ketinggian jarak FD sama arah rotasi kiri-kanannya. Nah, apa yang dimaksud ketinggian? Jadi seperti ini, teman-teman. FD itu punya outer cage sama inner cage. Nah, outer cage ini, ini harus ada jarak sama chainring itu nggak segini gedenya, teman-teman. Jadi, ada jarak sekitar 1 mili sampai 3 mili, teman-teman, batas toleransinya. Nah, kita akan men-setting si jaraknya ini dulu ya, teman-teman. Jadi, toleransinya itu antara 1 mili sampai 3 mili. Antara outer cage sama chainring, itu nggak boleh selebar ini, teman-teman. Nah, kalau terlalu lebar kayak gini, jadi nanti kalau dipindah, rantai itu dipindah ke gigi yang paling besar, dia akan mencelat keluar, teman-teman. Jadi, si outer cage ini nggak bisa membatasi si rantai agar tidak mencegah rantai agar tidak keluar, gitu, teman-teman. Jadi, ini nggak boleh setinggi ini. Ini salah, teman-teman. Jadi, akan kita setting untuk jaraknya dulu ya. Jadi, ini kita kendorkan dulu baut yang ada di clampnya si FD sama si frame. Ini kita kendorkan dulu. Nah, ini bautnya, ini dia. Ini bautnya kita kendorkan dulu. Kita kendorkan pakai kunci LHX nomor 5 ya. Nah, kalau udah kan FD-nya bisa gerak ya. Nah, oke. Penting banget kalau setting FD, ini harus bisa berputar dan naik turun ya si FD-nya. Nah, kita sekarang setting untuk ketinggian dulu, baru nanti setting yang putarannya, ya, teman-teman. Nah, ini adalah guide-nya. Pemandu-nya. Jadi, kita ikutin ini aja, teman-teman. Ini kita turunin ya FD-nya sampai ada jarak. Nah, ini kan kalau di stikernya ini ada kayak gambar gigi. Nah, itu dipasin itu aja, teman-teman. Nah, kalau FD yang punya stiker ini enak, teman-teman. Tapi ada yang juga yang nggak punya. Oke, ini udah pas ya. Kalau udah pas, sekarang kita ini arah. Ini untuk ketinggian ya, teman-teman. Sekarang arah untuk rotasi. Nah, arah rotasi itu si outer cage ini harus selaras sama si chandering juga. Jadi, kita ngeliatnya sekarang dari atas, teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rotasi, teman-teman? Tadi kita udah ngukur ketinggian. Naik turunnya, sekarang kita geser ke kiri-kanannya. Nah, si outer cage. Ini namanya outer cage, ya, teman-teman. Ini inner cage. Outer cage ini harus selurus selaras dengan posisi chandering ini, teman-teman. Jadi, ya, seperti ini ya. Ini kita bisa naikin dulu. Nah, ini udah lurus nih. Nah, harus sejajar seperti ini. Oke, kalau udah. Kendorkan lagi, pelan-pelan. Nah, kita udah mendapatkan ketinggian sama kemiringan. Sudut kemiringannya udah pas. Sekarang, baut klemnya yang di FD itu kita kencangkan, ya, teman-teman. Sekarang kita tahan, teman-teman. Jangan sampai dia berubah, ya. Karena posisi tadi udah sangat baik. Ini kita kencangkan. Ini, teman-teman, dirasa aja kalau udah terkencang, ya. Oke, cukup. Nggak usah terlalu kencang. Karena nanti kalau terlalu kencang, dikhawatirkan si tubenya ini. Si tubenya retak, teman-teman. Oke, jika sudah dikencangkan. Sekarang kita setting baut L-nya, teman-teman. Ini kita tes dulu. Posisi rantai kan masih di chandering terkecil. Terus, posisi rantai yang di belakang itu di posisi sprocket terbesar. Tetap, teman-teman, nggak usah diubah. Sekarang kita tes puter, teman-teman. Ini tanpa kabel, ya. Kabelnya masih dalam posisi. Kabel shifternya masih di posisi, nggak dipasang. Nah, ini kita tes puter dulu. Nah, kalau teman-teman bisa dengar. Nih, saya tunjukin denger suaranya kayak gimana. Ini kalau teman-teman bisa dengar, ada suara rantai bersentuhan dengan inner cage-nya FD. Nah, ini saya dekatin mic ya, supaya teman-teman bisa dengar juga. Nih, teman-teman dengar ya, ada suara kersek-kersek. Nah, bisa dengar kan, teman-teman. Itu disebabkan karena rantai bergesekan sama inner cage-nya FD. Ini yang saya bilang, rantai bergesekan sama inner cage. Nah, ini nggak boleh, teman-teman. Jadi, nggak boleh. Nggak boleh seperti ini. Nah, itu bergesekan. Bergesekan ya, teman-teman. Untuk menghindari hal ini, ini ada baut L. Nah, baut L-nya ini untuk mengendorkan si inner cage-nya, teman-teman. Nah, ini baut L-nya kita kendorin ya. Kalau baut L-nya kita kendorin, ini inner cage-nya nanti akan bergerak ke arah sana, teman-teman. Jadi, dia akan menjauh dari rantai, si inner cage-nya. Nah, sampai batasnya berapa sih, Bang? Sebenarnya nggak ada batasan. Cuma kalau di buku manualnya Shimano itu bilangnya 0,5 mili. Cuma kita secara itu-gitu kan nggak bisa ngukur ya, teman-teman. Harus pakai alat yang presisi, seperti jangka sorong. Tapi kan itu susah banget. Nah, ini kita pakai pendengaran aja ya, teman-teman. Kita dengar aja. Kalau misalkan dia masih bergesek, ini kita kendorin lagi baut L-nya. Tapi kalau misalkan sudah nggak ada bunyi, itu cukup, teman-teman. Nah, idealnya itu nggak ada bunyi. Terus si inner cage-nya itu nggak boleh terlalu jauh sama si rantai, teman-teman. Jadi, ada jarak lah. Yang penting nggak bunyi aja. Nah, ini kita tesnya. Apakah bunyinya udah hilang atau belum? Nah, bunyinya udah nggak ada, teman-teman. Jadi, udah pas. Nah, kalau udah nggak ada, saatnya kita memasang kembali kabel shifter, teman-teman. Kabel shifternya ini kita pasang ke si FD ya. Gunanya kabel shifter ini untuk menarik si FD supaya dia bisa perpindah ke channeling terbesar kayak gini. Nah, ini teman-teman perlu pahami bahwa FD itu, dia nggak ada barrel jaster, teman-teman. Dia terdapatnya adanya di shifter. Sedangkan kalau RD, ada barrel jaster-nya. Nah, kalau untuk RD, dia ada barrel jaster-nya, teman-teman. Dia bisa diputer-puter. Ini gunanya untuk menegangkan atau menengendorkan si kabel shifternya. Nah, kalau di FD, dia posisinya letaknya ada di shifter, teman-teman. Nah, kalau di FD, ini adanya di sini, teman-teman, barrel jaster-nya. Nah, sebelum kita pasangkan ke FD, kabel shifter-nya, barrel jaster-nya kita pentokin dulu. Pentokin dulu, teman-teman. Nah, kalau udah mentok, ini kita putar 3 kali ke arah yang berlawanan. Satu, dua, tiga. Nah, mentokinnya tuh ke arah sana, teman-teman. Jadi, ke posisi relax ya, bukan menegangin kabel. Kalau udah kayak gini, nanti gampang kita untuk nyetelnya. Nah, sekarang kita pasang kabel shifter-nya yang ke FD ya. Nah, teman-teman, untuk memasangnya, ini kita butuh bantuan tang ya, teman-teman, supaya kabel shifter-nya itu tegang, menjaga ketegangan. Karena kalau nggak tegang, dia susah, teman-teman, nanti mendapatkan tingkat kekencangan. Nah, ini kabelnya sudah masuk. Sekarang kita kencangkan si ini sambil ini ditarik ya, si kabel shifter-nya, supaya dia tegang ini. Nah, ini kita pakai kunci 5, ini kita kencangkan. Klem yang si pinch bolt-nya, tetap tarik. Si kabel shifter, tapi nggak usah terlalu kencang, yang penting dia tegang aja. Supaya nanti menariknya kuat. Nah, ini nggak jangan kendor ya, baut pinch bolt-nya ini. Oke, ini dirasa udah kencang cukup. Nah, ini lepas tangnya. Coba kita sekarang test shifting, apakah FD-nya itu mau pindah dari chandering terkecil ke chandering intermediate yang kedua, atau chandering yang the largest, atau chandering yang terbesar. Kita coba ya, teman-teman. Nah, ini posisi kabel shifter udah terpasang. Sekarang kita coba putar-putar crank-nya, dan coba kita pindahkan ke gigi yang tengah ya, teman-teman. Ini gigi terkecil, kita pindahin ke gigi intermediate yang tengah. Nah. Sekarang pindah ke gigi yang terbesar. Nah. Ini sepertinya lancar ya. Coba kita turunin lagi. Ini kedua, gigi intermediate. Yang belakang kita pindahin ke besar, paling besar. Terus kita pindah ke gigi yang terkecil. Nah. Nah, teman-teman, jadi itu adalah tutorial bagaimana cara untuk men-setting FD di chandering, 3 chandering. Ini sepeda MTB. Tadi saya udah runutkan dari awal ya, dari cara mengukur ketinggian, mengukur arah kemiringan, rotasi, terus pasang kabel shifter, setting barrel adjuster kayak gimana, terus sampai ke final tes perpindahan gigi. Dari masing-masing ya, gigi yang terkecil lancar, yang kedua juga lancar, yang ketiga juga lancar. Oke, teman-teman, jadi kalau teman-teman punya masalah, misalkan setelah setting FD mengikuti video ini masih ada masalah, silakan tulis aja di kolom komentar. Tapi harusnya, tadi ngikutin dari step dari awal, kalau teman-teman merhatiin video ini dari awal, step awal sampai akhir, pasti insya Allah bisa. Oke, bener-bener tips ini bermanfaat. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.